Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Denny Handayani di channel Headline beberapa waktu yang lalu saya sudah pernah membagikan trik gitu cara mudah menyelesaikan persamaan nilai mutlak dan pada video ini sekarang saya akan membagikan cara mudah menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak untuk bentuk-bentuk tertentu oke kita langsung aja ke materinya ya oke pada video ini kita akan belajar cara mudah menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak untuk beberapa bentuk tertentu khususnya saya akan membahas 5 bentuk umum pertidaksamaan nilai mutlak nanti teman-teman harus jeli soal yang teman-teman hadapi itu masuknya ke bentuk yang mana nah yang akan kita bahas bentuk umumnya yang pertama bentuk pertidaksamaan mutlak fx kurang dari k fx ini maksudnya sebuah bentuk aljabar yang memuat suatu variable variablenya bisa variable x bisa variable apapun dan k ini adalah suatu konstanta sebuah bilangan yang pastinya ini harus positif oke ini bentuk pertama yang akan kita bahas tandanya disini kurang dari atau bisa aja kurang dari sama dengan nah yang kedua mutlak fx lebih dari k nah disini bedanya tandanya lebih dari atau bisa juga lebih dari sama dengan dan bentuk ketiga yang akan kita bahas itu ketika teman-teman menemukan mutlak fx kurang dari mutlak gx jadi ruas kiri dan ruas kanan sama-sama bervariable dan dalam tanda mutlak tandanya disini bisa kurang dari kurang dari sama dengan lebih dari atau lebih dari sama dengan nanti cara mudahnya itu sama ya nah kemudian bentuk keempat nah ini juga sering ada soal kayak gini ya suatu bilangan A dan B suatu bilangan real positif oke A kurang dari mutlak fx kurang dari B nah bagaimana cara menyelesaikan bentuk seperti ini dengan cara mudah nanti juga akan kita bahas dan bentuk terakhir yang akan kita bahas ketika bentuk mutlak fx per mutlak gx kurang dari suatu konstanta bisa kurang dari bisa kurang dari sama dengan bisa lebih dari atau lebih dari sama dengan oke langsung aja kita bahas cara mudahnya ya kita mulai dari bentuk pertama mutlak fx kurang dari k nah disini ada syaratnya k nya itu harus lebih dari 0 teman-teman ya k nya itu harus positif konstantanya harus positif nah bagaimana cara menyelesaikan bentuk seperti ini nah teman-teman ubah bentuknya menjadi negatif k kurang dari fx kurang dari positif k gitu ya jadi lihat k nya konstanta nanti negatif k kurang dari fx kurang dari positif k nah kalau disini pakai sama dengan simpel aja teman-teman tinggal pakai tambahin aja disini sama dengan gitu kalau nggak pakai sama dengan ya nggak usah oke jadi intinya penyelesaiannya adalah seperti ini jika mutlak fx kurang dari k nah ini penyelesaiannya biar lebih jelas kita coba contoh pertama nilai x yang memenuhi pertidaksamaan mutlak 2x-3 kurang dari 7 nah teman-teman harus bedain ini bentuknya kan sama dengan yang ini kan jadi fx nya itu yang ini nih 2x-3 dan 7 ini adalah suatu konstanta ini k nya teman-teman jadi cara penyelesaiannya ikuti pola yang ini nih bentuk ini negatif k berarti kan k nya 7 jadi negatif 7 kurang dari fx fx nya disini mana 2x-3 2x-3 lalu kurang dari positif k 7 nah setelah ini kita tinggal selesaikan aja ya nah target teman-teman disini di tengah ini harus hanya ada x saja gimana caranya biar di tengah ini harus ada x saja pertama kita akan menghilangkan negatif 3 caranya berarti harus kita tambah 3 negatif 3 tambah 3 kan 0 kalau tengah tambah 3 yang kiri juga teman-teman tambah 3 yang kanan juga ditambah 3 gitu oke paham ya maksudnya kita akan menghilangkan negatif 3 berarti kiri tengah dan kanan kita tambahin 3 nah negatif 7 kita tambah 3 berarti kan negatif 4 kurang dari 2x-3 kita tambah 3 tinggal 2x yang 7 kita tambah 3 10 nah sekarang kita pengen di tengah itu hanya x saja 2x biar jadi x diapain ya kita bagi 2 harus adil semuanya harus dibagi 2 jadi negatif 4 dibagi 2 negatif 2 kurang dari 2x dibagi 2 itu x 10 dibagi 2 5 nah inilah penyelesaian dari pertidak samaan ini kan simple ya negatif 2 kurang dari x kurang dari 5 kita coba masih bentuk pertama soal kedua nilai x yang memenuhi pertidak samaan 5 dikurangi 3x dalam mutlak kurang dari sama dengan 4 nah gimana kalau seandainya di tengahnya apa variablenya itu di belakang disini kan variablenya itu di depan kan ini di belakang nah kita gunakan dulu sifat mutlak ya kita gunakan dulu sifat mutlak jadi biar gampang usahakan si koefisien x ini positif biar nanti kita menghindari pengalian negatif karena pertidak samaan kalau dikali negatif nanti akan ada tanda yang berubah jadi agar lebih hati-hati kita usahakan si koefisien x ini positif ada sifat nilai mutlak mutlak negatif x itu sama dengan mutlak positif x jadi maksudnya jika isinya ini kita kali negatif berarti gak masalah boleh aja di dalam mutlak ini isinya kita kali negatif jadi pertidak samaan ini ini bisa kita ubah negatif 3x kali negatif kan jadi positif 3x yang 5 kali negatif itu negatif 5 kurang dari sama dengan 4 nah bisa juga teman-teman ubah menjadi seperti ini sama aja ya maksudnya kita mengubah biar koefisien x nya itu jadi positif untuk lebih hati-hati nantinya nah setelah bentuknya seperti ini kita selesaikan menggunakan cara yang di atas negatif k disini kan k nya 4 jadi negatif 4 kurang dari sama dengan kenapa kita pakai sama dengan karena soalnya disini ada sama dengannya kurang dari sama dengan fx fx nya 3x min 5 3x min 5 kurang dari sama dengan positif k k nya itu 4 oke sekarang kita hilangkan negatif 5 di tengah caranya gimana berarti semua harus kita tambahin 5 ya negatif 4 tambah 5 berapa 1 kurang dari sama dengan 3x min 5 tambah 5 jadi 3x 4 tambah 5 9 oke jadi ini semuanya kita tambah 5 sekarang kita pengen disini hanya x saja harus diapain kita bagi 3 teman-teman 3x dibagi 3 kan x nah harus adil semuanya kita bagi 3 1 kita bagi 3 itu 1 per 3 kurang dari sama dengan 3x dibagi 3 x kurang dari sama dengan 9 dibagi 3 3 nah ini adalah penyelesaian dari pertidak samaan ini gampang kan oke itu bentuk yang pertama sekarang kita bahas bentuk kedua nah bentuk kedua ini bedanya itu tanda pertidak samaannya lebih dari kalau tadi kan kurang dari ketika teman-teman menemukan bentuk mutlak fx lebih dari k dengan k nya itu sama positif harus lebih dari 0 maka cara penyelesaiannya teman-teman ubah ke bentuk fx kurang dari negatif k atau fx lebih dari positif k ya ini penyelesaiannya seperti ini harus diingat oke biar lebih jelas kita coba beberapa contoh soal contoh pertama nilai x yang memenuhi pertidak samaan mutlak 2x-1 lebih dari 4 berarti ini fx ini 2x-1 itu fx 4 ini k cara penyelesaiannya fx kurang dari negatif k disini fx-nya adalah 2x-1 jadi 2x-1 kurang dari negatif k disini k itu 4 negatif 4 atau fx lebih dari positif k 2x-2 2x-1 lebih dari positif k lebih dari 4 nah ini penyelesaiannya kita tinggal selesaikan dua-duanya ya yang kiri dan kanan sama-sama kita selesaikan pokoknya kita pengen ini x lebih dari atau x kurang dari nantinya ya pertama kita hilangkan negatif 1 berarti kedua ruas kita tambahin 1 ya 2x kurang dari negatif 4 tambah 1 negatif 3 kita pengen disini hanya x berarti kedua ruas harus kita bagi 2 ya 2x dibagi 2x kurang dari negatif 3 dibagi 2 negatif 3 per 2 nah ini baru menyelesaikan yang kiri yang kanan sama kita selesaikan kedua ruas kita tambah 1 ya jadi 2x lebih dari 4 tambah 1 itu 5 sekarang kita pengen x berarti kedua ruas kita bagi 2 x lebih dari 5 per 2 jadi penyelesaiannya adalah x kurang dari negatif 3 per 2 atau x lebih dari 5 per 2 nah ini penyelesaian dari pertidak samaan ini mudah kan asalkan teman-teman ingat mengubah kebentuknya seperti ini oke contoh kedua nilai x yang memenuhi pertidak samaan mutlak 4x min 3 lebih dari sama dengan 5 nah kalau pakai sama dengan disininya sama aja disini tinggal teman-teman tambahin sama dengan aja ya pertama fx kurang dari sama dengan negatif k jadi 4x min 3 kurang dari sama dengan negatif k nya disini 5 atau fx lebih dari sama dengan k fx nya itu 4x min 3 lebih dari sama dengan k nya 5 kita selesaikan keduanya 4x kurang dari sama dengan negatif 5 tambah 3 negatif 2 jadi x kurang dari sama dengan negatif 2 dibagi 4 negatif 2 per 4 atau ini bisa kita sederhanakan x kurang dari sama dengan negatif 2 per 4 itu sama aja dengan negatif 1 per 2 ya gak nah yang kanan sama kita selesaikan 4x lebih dari sama dengan 5 tambah 3 8 jadi x lebih dari sama dengan 8 dibagi 4 2 jadi penyelesaiannya adalah x kurang dari sama dengan negatif 1 per 2 atau x lebih dari sama dengan positif 2 nah ini bentuk kedua ya sekarang kita bahas bentuk ketiga bentuk ketiga mutlak fx lebih dari mutlak gx nah kalau teman-teman udah lihat trik waktu menyelesaikan persamaan nilai mutlak di video sebelumnya ini caranya hampir sama cuman beda tandanya aja disini nah disini tandanya itu bisa lebih dari catatan ini bukan hanya untuk lebih dari aja bisa lebih dari lebih dari sama dengan kurang dari atau kurang dari sama dengan juga bisa kita menggunakan cara yang sama caranya ubah ke bentuk fx tambah gx lalu kali fx dikurangi gx tanda disini kalau disini lebih dari disini lebih dari kalau disini lebih dari sama dengan disini juga sama lebih dari sama dengan kalau kurang dari sama dengan disini sama pokoknya ini menyesuaikan dengan soalnya ya nah ini cara penyelesaiannya oke biar lebih jelas kita bahas contoh soalnya nilai x yang memenuhi pertidak samaan 2x min 1 mutlak 2x min 1 lebih dari mutlak x tambah 4 berarti ini fx ini gx yang pertama teman-teman tambahin dulu sebenarnya mau kurang dulu boleh disini saya pakai tambahin dulu fx kita tambahkan dulu dengan gx 2x tambah x itu kan 3x 3x negatif 1 tambah 4 positif 3 nah kita udah menyesuaikan yang ini nih fx tambah gx sekarang fx kurangi gx 2x min 1 kita kurangi dengan x tambah 4 2x dikurangi x positif x negatif 1 dikurangi 4 itu negatif 5 nah tandanya ini kan lebih dari berarti ini juga ngikutin lebih dari ruas kanan 0 nah sekarang cari titik kritisnya pembuat 0 dari kedua faktor ini ini namanya faktor ini faktor 3x tambah 3 berarti kan 3x sama dengan negatif 3 pembuat 0 atau x sama dengan negatif 1 yang ini x min 5 sama dengan 0 berarti x sama dengan positif 5 kalau kita buat garis bilangan ya pembuat 0 adalah negatif 1 dan 5 negatif 1 dan positif 5 disini harus terbuka ya kenapa terbuka karena disini tandanya tidak pakai sama dengan oke kita cari tanda ya tanda di daerah sini daerah tengah dan daerah kanan oke kita pakai yang 0 aja 0 itu kan ada di antara negatif positif anggap disini kita masukkan 0 kesini 3x0 kan 0 0 tambah 3 positif 0 dikurangi 5 negatif positif kali negatif oh ternyata daerah 0 itu negatif nah untuk bentuk seperti ini 2 perkalian 2 faktor itu tandanya itu pasti berubah kalau disini negatif berarti disini pasti positif kalau disini negatif berarti disini pasti positif yang kita ambil yang mana lebih dari 0 lihat tandanya disini lebih dari 0 lebih dari 0 itu artinya positif jadi ambil yang positif ya dari 5 ke kanan positif itu kan kesini dan dari negatif 1 positif itu ke kiri jadi penyelesaiannya dari negatif 1 ke kiri berarti lebih kecil dari negatif 1 x nya kurang dari negatif 1 atau dari 5 ke kanan berarti kan lebih besar dari 5 x lebih dari 5 nah ini penyelesaiannya ya oke biar lebih jelas contoh kedua nilai x yang memenuhi pertidak samaan 2 kali mutlak x min 1 kurang dari sama dengan mutlak x tambah 2 nah kalau ada bilangan positif ini boleh teman-teman masukkan ke dalam tanda mutlaknya jadi ada sifat gini mutlak x kali mutlak y itu sama dengan mutlak xy nah ini 2 ini sama aja dengan mutlak 2 ya karena positif jadi mutlak atau positif boleh dikalikan langsung ke dalam mutlaknya jadi pertidak samaan ini kita masukkan aja 2nya ke sini 2 kali x ya dalam mutlak 2 kali x itu 2x 2 kali negatif 1 negatif 2 kurang dari sama dengan mutlak x tambah 2 nah pertidak samannya jadi seperti ini kita selesaikan dengan cara yang tadi pertama kita tambahkan dulu fx dengan gx 2x min 2 kita tambah dengan x tambah 2 2x tambah x 3x negatif 2 tambah 2 itu 0 ya tambah 0 atau kalau tambah 0 mau gak ditulis juga gak masalah sebaiknya gak ditulis ya jadi 3x aja nah sekarang kita kurangi 2x dikurangi x x negatif 2 dikurangi 2 itu negatif 4 tandanya kurang dari sama dengan kurang dari sama dengan 0 nah ini pembuat 0 nya berapa dari 3x pembuat 0 nya ya x sama dengan 0 ini pembuat 0 nya x sama dengan positif 4 nah ini titik kritisnya teman-teman sekarang kita buat garis bilangannya nah garis bilangannya 0 dan 4 0 dan 4 karena tandanya pakai sama dengan kurang dari sama dengan buat ini tertutup ya ini teman-teman isi tertutup nah kita cari tandanya saya pakai berapa 2 misalkan 2 kan ada disini kan 3x2 positif 2 dikurangi 4 negatif oh ternyata daerah tengah negatif nih positif kali negatif kan negatif berarti daerah sini positif daerah sini positif yang kita cari kurang dari sama dengan 0 berarti negatif atau 0 daerah sini daerah negatifnya ini jawabannya ya jadi nulisnya gimana nah kalau penyelesaiannya ada di tengah berarti 0 kurang dari ini kan tertutup berarti pakai sama dengan x kurang dari sama dengan batas kanannya 4 nah ini penyelesaiannya oke nah ini bentuk ketiga kita lanjut ke pertidak sama nilai mutlak bentuk keempat bentuk keempat itu ketika mutlaknya di tengah dan di kiri kanannya batasannya ada bilangan positif ya a kurang dari mutlak fx kurang dari b a dan b nya positif nah ini ubah menjadi a kurang dari fx kurang dari b atau negatif b kurang dari fx kurang dari negatif a nah ini penyelesaiannya ya contoh nilai x yang memenuhi pertidak samaan 1 kurang dari mutlak fx disini 1 kurang dari mutlak x min 2 ini fx nya kurang dari 3 berarti a nya itu 1 b nya 3 dan ini fx nya penyelesaiannya a kurang dari fx kurang dari b berarti 1 kurang dari x min 2 kurang dari 3 atau negatif b kurang dari fx kurang dari negatif a negatif b berarti negatif 3 kan negatif 3 kurang dari x min 2 kurang dari negatif a negatif 1 nah kita selesaikan keduanya kita hilangkan negatif 2 berarti semuanya kiri tengah dan kanan kita tambahin 2 1 tambah 2 3 kurang dari x min 2 tambah 2 x ini kita tambah 2 5 atau yang ini kita tambah 2 juga sama negatif 3 tambah 2 negatif 1 kurang dari x kurang dari negatif 1 tambah 2 positif 1 jadi penyelesaiannya yang ini 3 kurang dari x kurang dari 5 atau negatif 1 kurang dari x kurang dari positif 1 ya oke contoh kedua nilai x yang memenuhi pertidak samaan 0 kurang dari mutlak 2 x min 1 kurang dari 5 ya a kurang dari fx kurang dari b berarti 0 kurang dari 2 x min 1 kurang dari 5 atau oh iya tadi saya menyebutkan a dan b positif ya nah itu sebenarnya a dan b positif atau 0 jadi kalau 0 gak masalah teman-teman boleh juga nah negatif b kurang dari fx kurang dari negatif a negatif b berarti negatif 5 kurang dari 2x min 1 kurang dari negatif a 0 0 dikali negatif ya tetap 0 yang ini kita hilangkan negatif 1 berarti semuanya harus kita tambahin 1 0 tambah 1 1 kurang dari 2x kurang dari 5 tambah 1 6 kita pengen x berarti semuanya kita bagi 2 ya setengah kurang dari 2x dibagi 2x kurang dari 6 dibagi 2 3 oke yang ini sama kita hilangkan negatif 1 semuanya kita tambahin 1 jadi negatif 4 kurang dari 2x kurang dari 0 tambah 1 sekarang kita bagi 2 jadi negatif 4 bagi 2 negatif 2 kurang dari x kurang dari setengah nah ini penyelesaiannya ya oke setengah kurang dari x kurang dari 3 atau negatif 2 kurang dari x kurang dari setengah atau mau teman-teman balik ini dulu yang disebutnya kemudian ini boleh negatif 2 kurang dari x kurang dari setengah atau setengah kurang dari x kurang dari 3 nah ini penyelesaiannya oke sekarang kita bahas bentuk terakhir yaitu bentuk kelima per tidak samaan nilai mutlak nah bentuknya seperti ini mutlak f x per mutlak g x kurang dari k nah tandanya itu bukan hanya kurang bisa kurang atau sama dengan lebih atau lebih dari sama dengan caranya sama nanti nah langkahnya ini teman-teman ubah bentuknya konstantanya kalikan dengan penyebutnya ya jadi mutlak f x kurang dari k kali mutlak g x nah karena k ini bilangan bulat positif atau bilangan real positif jadi boleh teman-teman kalikan ke dalam mutlaknya ya jadi kita peroleh mutlak f x kurang dari mutlak k kali g x nah kalau bentuknya sudah seperti ini kita selesaikan seperti bentuk ketiga ya pertama kita jumlahkan f x tambah k g x kemudian kali nah ini kurangi f x dikurangi k g x tandanya kurang dari sesuai dengan yang ada di soalnya nanti kurang dari 0 nah disini ada syaratnya ya bentuknya kan pecahan ada penyebutnya penyebut itu gak boleh bernilai 0 jadi g x tidak boleh bernilai 0 ini syaratnya oke nah biar lebih jelas kita coba kerjakan contoh soal berikut ini nilai x yang memenuhi pertidaksamaan mutlak 2x tambah 7 per mutlak x min 1 kurang dari sama dengan 1 oke nah ini kita ubah jadi mutlak 2x tambah 7 kurang dari sama dengan 1 kalikan dengan penyebutnya kali mutlak x min 1 1 kali mutlak x min 1 ya tetap mutlak x min 1 jadi mutlak 2x tambah 7 kurang dari sama dengan ini kan kita kali 1 jadi mutlak x min 1 nah setelah ini kita kerjakan seperti bentuk ketiga pertama teman-teman tambahkan dulu 2x tambah 7 kita tambah dengan x min 1 ya 2x tambah x 3x 7 tambah negatif 1 plus 6 kemudian kita kurangi 2x dikurangi x x 7 dikurangi negatif 1 itu positif 8 kemudian tandanya disini kurang dari sama dengan 0 titik kritisnya pembuat 0 nya x sama dengan negatif 6 dibagi 3 negatif 2 ingat pembuat 0 itu kebalikan jadi kalau disini positif berarti negatif 6 kita bagi dengan 3 ini kan plus 8 berarti pembuat 0 nya adalah x sama dengan negatif 8 nah ini titik kritisnya pembuat 0 nya negatif 8 lebih kecil kan berarti negatif 8 di kiri di kanannya negatif 2 disini tandanya ada sama dengannya berarti tertutup ya kita cek tanda kita cek pakai 0 aja ya 0 kita masukkan kesini kan 3x 0 0 tambah 6 kan positif 0 tambah 8 positif juga positif kali positif berarti disini positif disini negatif disini positif yang kita cari kurang dari sama dengan 0 berarti yang ini yang negatif ya ini jawabannya nah syaratnya tadi gx kan tidak boleh bernilai 0 gx nya apa? x min 1 x min 1 tidak boleh bernilai 0 artinya x tidak boleh bernilai 0 tambah 1 tidak boleh bernilai 1 1 itu dimana? ada di kanannya negatif 2 oh di luar interval ya di luar arsiran jawaban jadi gak ngaruh jadi jawabannya tetap ini negatif 8 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan negatif 2 oke biar lebih jelas kita coba kerjakan satu soal lagi nilai x yang memenuhi pertidak samaan mutlak x tambah 2 per mutlak x min 2 lebih dari 3 mutlak x tambah 2 lebih dari 3 kalikan dengan penyebutnya kali mutlak x min 2 mutlak x tambah 2 lebih dari nah 3 nya masukkan ke dalam isi mutlaknya 3 kali x 3 x 3 kali negatif 2 negatif 6 oke kita kerjakan seperti bentuk ketiga kita tambahkan dulu x tambah 3 x itu 4 x 2 tambah negatif 6 negatif 4 ya kemudian kita kurangi x dikurangi 3 x negatif 2 x 2 dikurangi negatif 6 plus 8 lebih dari 0 nah usahakan koefisien x nya positif ya usahakan koefisien x nya positif oke ini 4 x min 4 ini biar jadi positif kan kita kali negatif kan ini kita kali negatif jadi positif 2 x ini jadi negatif 8 karena kita kali negatif tandanya itu berubah kurang dari 0 pembuat 0 nya titik kritis nya x sama dengan positif 4 dibagi 4 itu 1 x sama dengan positif 8 dibagi 2 4 oke garis bilangannya 1 4 oke ini tandanya pasti positif negatif positif ini boleh teman-teman cek ya nah kita akan nyari yang kurang dari 0 berarti jawabannya yang negatif yang ini nih ya ini jawabannya nah syaratnya sekarang x min 2 itu tidak boleh bernilai 0 gx gak boleh bernilai 0 jadi x nya tidak boleh bernilai 0 tambah 2 tidak boleh bernilai 2 2 itu kan disini antara 1 dan 4 2 oh berarti ini harus nah terputus disini teman-teman ya jadi jawabannya itu gini terputus di 2 jadi terbentuk 2 interval 1 kurang dari x kurang dari 2 nah daerah sini 2 kurang dari x kurang dari 4 nah itu jawabannya 1 kurang dari x kurang dari 2 atau 2 kurang dari x kurang dari 4 oke nah sampai sini dulu pembahasan cara mudah pengerjaan pertidak sama nilai mutlak sampai ketemu di video berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati